Jadi kita di radio ini gak cuman dari sekolah doang Jadi kemarin itu Bunda Woro Radio Spendepan ini gak membahas tentang hal-hal trading-trading doang juga Kita juga membahas nilai-nilai pelajar Pancasila Halo selamat datang kembali di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network Cakap sana Cakap sini Selamat datang kembali teman-teman dari SMA Negeri 28 Surabaya Yang belum bosen buat nemenin Akira Ngisi podcast di Harian Surya Ngisi podcast di Harian Surya Ini berarti udah minggu ketiga Akira ditemenin sama teman-teman dari SMA Negeri 28 Surabaya Jadi studionya udah pasti gak sepi Studionya sangat-sangat ramai Eh thank you Akira Nah tapi yang pasti kalau untuk narasumber atau bintang tamu kita pada hari ini Berbeda dari minggu yang lalu Kalau minggu yang lalu mungkin terdengar suara-suara agak gemrisik gitu ya Di episode kali ini sebenernya agak tenang tapi nanti mungkin ada surprise Ada surprise di tengah-tengah perbincangan Akan kita sapa dulu disini udah ada Farah Devina Juventia Halo teman-teman Dari SMA Negeri 28 Surabaya Terus ada Anindya Cahyadewi Asnanto Halo Sama dari SMA Negeri 28 Surabaya Nah apa sih bedanya teman-teman SMA Negeri 28 Surabaya yang hadir hari ini dengan minggu-minggu yang lalu Jadi hari ini adalah teman-teman perwakilan dari Divisi Radio Nah ini sebenernya minggu lalu akhirnya udah ngasih clue bahwa untuk episode kali ini itu cluenya adalah Laura Karena Laura itu ceriwis anaknya Berhubungan banget sama radio Berhubungan banget sama radio Cuman ini belum kelihatan Nanti akan kita pancing-pancing supaya ceriwis itu keluar Tenang kok nanti kita keluarin Ada saatnya Ada saatnya Oke baik Halo selamat datang teman-teman Halo Kak Kira Halo Nah ini kan kalian dari Divisi Radio ya Aku pengen tau sih Kalau radio di SMA Negeri 28 Surabaya itu apakah udah lama atau baru akhir-akhir ini aja atau gimana? Ya betul Radio ini program lama yang udah dijalankan kelas-kelas kita Bener banget Dan sempet vakum karena pandemi Jadi kan kalau pandemi kan ya siapa sih yang dengerin radio di sekolah gitu kan Bener gak ada orang kan di sekolah Karena siswa-siswi kan juga belajar melalui online gitu Terus kita kembali lagi mengudara lagi radio SMA Depan ini Di pertengahan bulan Januari 2022 Dan kebetulan itu udah mulai apa ya Udah mulai masuk sekolah Terus udah aktif-aktifnya di sekolah Jadi kita mengudara lagi radionya gitu Untuk menghibur teman-teman ya Betul agar tidak sepi juga Kak Agar tidak sepi Untuk menghibur juga naikin mood Betul dan kita kan kasih informasi-informasi juga Informasi terupdate di Spendupan itu kita sampaikan di radio gitu Iya Kak Jadi radio itu kita ngomonginnya gak tentang hal-hal random doang Jadi kita misalkan kita kan bagian OSIS juga Jadi kita lebih tahu informasi-informasi lebih Nah disitu karena kita dari devisi radio Kita memberikan info, memberikan kabar ke teman-teman sekolah Ada kira-kira ada apa sih Ada kegiatan apa sih gitu Misal kayak kemarin ada kelas mid dan pentas Iya ada pentas kreasi atau pentas mini itu Nah kita sampaikan sebelumnya klunya di radio Teman-teman sekitar minggu depan ada kelas mid dan lain-lain gitu Terus misal ada perlombaan yang apa ya Yang diikuti oleh Spendupan Kita sampaikan teman-teman yuk beri support untuk teman-teman kita Untuk mau tanding kesini-kesini-kesini gitu Jadi info terupdate di Spendupan itu kita sampaikan di radio Ya jadi gak hanya apa ya Sebagai penghibur sekolah Kita juga memberikan informasi-informasi yang Memang sudah dari sekolahnya yang perlu kita jabarkan Iya utarakan ke teman-teman Ini dari suaranya kalau tribuners pada denger ya Kalau misal nih misal kalian gak nonton Youtubenya Cuma dengerin suaranya aja nih Udah kerasa banget nih anak-anak Dari radio mana nih Aduh dari radio Spendupan Ya bener juga ya Iya betul Dari radio Spendupan Nah kalau di radio itu Kalian kan gimana sih Aku gak seberapa paham ya Kalau di radio itu nanti Isinya itu seperti apa aja Jadi apakah kalian juga muter-muter lagu Kalau akhirat aku kan taunya Tiap dengerin radio tuh biasanya Kalau di radio-radio umum Mereka baca-bacain SMS Baca-bacain pesan masuk Terus informasi sama kayak kalian tadi Apakah di Spendupan juga sama Hal-hal seperti itu yang diajarakan Iya bisa dibilang hampir sama Karena kita juga muter lagu Lagu-lagu terupdate Misal kayak lagunya Waktu itu kan pernah trending lagunya Joji Tak ingin usaha kita puter kak Biar temen-temen kan juga ikut nyanyi Ikut bahagia dan Gak boring dengerin suara kita gitu Biasanya kan kalau orang dengerin suara Terus kan bakal bosan ya Jadi kita kasih jeda biasanya 5 menit sampai 4 menitan tuh penyiar Ayo guys kita dengerin lagu dulu gitu Dan lagu-lagunya tuh harus terupdate gitu Lagu-lagu terbaru Lagu-lagu yang viral Lagu-lagu yang trending Terhits itu Kita puter di radio Spendupan Itu kita juga dapet Kayak rekomendasi lagu Itu juga dari temen-temen Spendupan Jadi di Instagram Osi Spendupan Itu biasanya ada kayak Question box Bukan bukan Poster Mungkin poster gitu Nanti temen-temen yang mau request lagu Itu bisa nge-replay story-nya Jadi kita tahu nih Kira-kira temen-temen Spendupan ini Sobat Dupan ini Mau dengerin lagu apa Nah jadi disitu kita itu Terus tambahan lagi Di radio ini juga sempat pernah Kayak Menerima-menerima Pesan gitu Kayak sejenis pesan tersembunyi Bener Dimanfaatkan Betul Harus Untuk temen-temen yang Ini loh Yang jadi secret admin Admin Admir Ya Itu bisa Oke Nah Ini kan Program radio berarti Di luar program Akademik sekolah Betul Nah Kalau Kalian dapet jadwal Di hari itu Gimana sih Untuk pembagian jadwalnya Pembagian waktunya Antara Harus mengerjakan akademik Dan juga Mengerjakan radio Kebetulan Saya bikin jadwal itu Konfirmasi dulu Ke penyiar dan operatornya Kira-kira kalian bisa gak datang jam 6 Kalau misal operator dan penyiarnya siap Saya taruh di radio pagi Tapi kalau misal Waduh kak Sorry rumah saya jauh Dan lain-lain Biasanya kan ada ya kak Itu Saya taruh di istirahat Jadi jadwalnya itu Saat istirahat Mereka Menyiarkan itu tadi Dan operator-operator Dan biasanya Penyiar dan operator ini Saling berhubungan Entah itu temen sekelas Atau Apa ya Temen deket gitu kak Jadi kan saya abisnya pantau nih Lihat oh anak ini deket sama ini Jadi Biar gak kaku kak mereka Kalau radio kan Bener-bener Kaku kalau misal kita gak kenal nih Nah Kalau kenal sama operatornya kan Otomatis bisa nih Lebih enjoy Lebih santai Kayak kita gitu ya Iya Puter lagu ini gitu Kayak kita Ini kan udah nyambung banget ya Oh betul Sudah berasa seumuran kak Seumuran kita pasti Enggak Semuran kita dong Oke oke Nah Tapi kan artinya Kalau misal dari Temen-temen di luar OSIS Itu Ada gak sih kayak Bimbingan-bimbingan Biasanya kan Kalau nge-host tuh Kalau yang Akira tahu ya Nge-host itu Harus ada Ininya kayak Misal Kamu gak boleh ini Kamu gak boleh itu Nah kalau temen-temen yang di luar OSIS Yang pengen nge-host Atau pengen jadi announcer Nouncer di radio Spendupan Itu gimana Apakah mereka Langsung Langsung diterima Atau Ada Seleksi-seleksi Ada kak Ya jadi Biasanya gini Bu Alfi Itu biasanya bilang Kalau misalkan Mau mengajak temen yang dari Luar OSIS Itu tuh Kita coba Suruh mereka untuk Apa ya Voice Rekaman Nanti dikirim ke kita Kira-kira Temen-temen ini Layak gak Bukan Untuk kayak memilih kita loh Iya Betul Dan kita tuh Biasanya kalau udah yang pro Bisa dibilang pro ya kak Pro player Dan juga Waduh Ini udah termasuk pro player nih Misal kita udah nemuin Anak ini etes Etes Si Laura ikutnya sih Itu pasti kak Itu sangat pasti Kalau misal Wah anak ini nih Suaranya bagus Terus Anak ini improve-nya Juga Ya bisa dibilang Bagus banget gitu kan kak Itu biasanya naik Dari radio Terus jurnalis Terus podcast Jadi saling berhubungan kita Oke Gitu Biasanya tahap awalnya nih radio ini Karena tahap awal Terus nanti Waduh Anak ini keren banget nih Bisa kita naik ke jurnalis Sampai ke podcast Dilihat Dilihat ininya ya apa Bibit unggul Iya Bisa dibilang Jadi bisa dinaikin lagi levelnya Level Iya betul Baik-baik Ini kalau dari Anin dan juga Farah Berarti kalian itu Dari awal minatnya Emang udah di radio Atau Ini Soalnya kan gini Kalau di SMP 28 SMP negeri 28 Surabaya Kan kalau kata Bu Alvi kemarin Kan teman-teman itu Skillnya disamaratakan ya Betul Teman-teman belajar apapun boleh Nah Kalau dari Anin dan juga Farah Ini apakah Kalian termasuk orang yang Belajar semuanya dulu Baru menentukan Atau kalian dari awal Oh radio nih Incaranku Enggak sih Kalau saya pribadi ya awalnya Apa ya Nyoba semuanya gitu Terus saya Coba-coba semuanya Ternyata saya gak cocok nih disini Terus saya Aduh Aku kok minat banget Ya di devisi ini Saya nyaman Saya cocok gitu Saya masuk di Devisi host Waktu itu Devisi host saya pertama kali podcast Itu sekitar 2021 Saya pernah podcast Dan disitu Wah kok enak Kok seru gitu Terus nyambut sama narasumbernya Akhirnya saya Aduh aku pengen banget nih host Jadi host di acara-acara selanjutnya Di jurnalis-jurnalis selanjutnya Di podcast-podcast selanjutnya gitu Jadi dari awal itu Udah nyoba-nyoba Tapi nyamannya Minatnya itu di host gitu Di host oke oke Iya Kalau Anin Kalau aku jujur Pas awal-awal masuk host disini Itu awalnya aku Gak apa ya Gak ngelirik ke host Gak ngelirik ke Apa ya MC gitu Gak dulu Bukan gak dulu Maksudnya memang Gak ngelirik Gak minat gitu Aduh Anin deh Anin Tersangka guys Tersangka Gitu gitu Jadi intinya Kayak awalnya itu Saya kan masuk host disini Ngeliat gitu Wah banyak banget Devisi-devisi Terus habis itu Saya Ini Ikut Devisi desain juga Itu pernah kan Sampai sekarang sih kak Saya Masuk defisi desain Untuk Alhamdulillah Kayak gitu Terus habis itu saya Ini Awalnya Ikut Lomba Ajang Ajang Buat jadi MC host podcast Gitu kan Di sepanj depan Ada audisinya Ada waktu itu Pas itu saya ikut Karena saya tertarik Saya awal-awal masuk host dis kan Kayak Kok aku bosen banget Aku kok gak ngapa-ngapain Jadi seorang host disini Jadi saya Liat ini Ada pengumuman Wah ada audisi Ikut lombanya Buat jadi host podcast Aku tertarik Habis itu Jadi aku coba ikut-ikut lombanya Eh ternyata menang Gitu Terus habis itu Selamat loh Terima kasih kak Dia keluar dari zona nyaman Terus habis itu dilirik sama Bu Alfie Terus saya diajak-ajak Untuk kayak Podcast Termasuk yang ngisi ini gak Apa Jadi host di Pensy live streaming Iya Termasuk dong kak Kamu juga masih Iya Oh wow Tapi pasanganku bukan aneh Kita beda Kita pas itu masih LDR Bukan LDR Kita belum PDKT Betul Belum jadi partner kita Partner Kerja Iya Kita masih Apa ya Masih apa PDKT Iya PDKT Bukan TTM PDKT Masih Aduh anin Masih Jaim-jaim gitu Gengsi Masih Nama-mana siapa Makasih ya Kalau di radio Di radio itu kan Aspek di dalam radio itu banyak ya Gak cuman Nounser aja Nah itu Kalau di Divisi radio Itu semuanya juga dipelajarin gak? Iya Kebetulan kita divasilitasi oleh Kepala sekolah Ibu Triwara Parno Ningrum Kita divasilitasi Ada komputer Ada mixer Dan juga ada mikrofon Sama seperti ini Dan ada apa ya Yang speaker di luar gitu kan Jadi Yang operator itu Biasanya dia fokus ke komputer Muter lagu Dan informasi-informasi gitu Terus yang penyiar itu Dari semalam kan Jadwalnya kan saya share Kan biasanya satu minggu gitu kan Nah penyiar itu biasanya Update terus Berita-berita di sepedupan Atau topik-topik Yang bakal dibawakan Untuk esok hari gitu Jadi Kalau aspek sih bisa dibilang Operator Penyiar itu Dua itu Yang paling Yang paling terikat Dan paling dipelajari Oke oke lanjut-lanjut Aku mau ini nih Pamer-pamer boleh ya Oh boleh Jadi 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 kita di radio ini Gak cuman dari sekolah doang Jadi kemarin itu Kedatangan tamu Iya Bunda Wara Bunda Wara itu Mengundang ya Mengundang kedatangan tamu Dari mana? Dari SMP SMP porong Dan dari kepala sekolah Lampung itu Mereka juga cobain radio di sepedupan Bener banget Jadi Jadi percontohan Bener Bangga nih temen-temen Bangga banget Gitu Jadi kayak kita Gak cuman Keluarga Sepedupan doang Yang keluarga Sepedupan doang Tapi kita ketatangan tamu spesial Yang ingin nyobain radio itu Gitu Diberi kesempatan Iya Diberi kesempatan Bener banget Jadi Mereka juga puas sekali Dengan radio-radio kita Iya Aku jadi pengen tau Siapa sih pembimbing ini Di radio ini Kalian kok pinter banget Kita spill aja langsung Iya Kamu dulu aja Spill Jadi Kita semua Siap kak Siap Siap Kita semua tuh Dibimbing oleh Bu Alvi Oh wow Ternyata Bu Alvi juga Multitel Dan ada juga Pak Ginanjar Halo Pak Gin Harus liat ya Itu biasanya Yang bantu kita Untuk nge-operatorin radio Kan di radio itu kan Kadang agak rumit ya kak Untuk ngatur volume Terus ngatur-ngatur lagu Dan juga suara kan Agak rumit Biasanya kita dibantu oleh Pak Gin Terima kasih Pak Gin Terus kalau untuk Yang host-host ini Awalnya saya kan juga masih kayak terbata-bata gitu kan Untuk membawakan Sesuatu Sesuatu gitu kan Jadi awalnya Saya benar-benar gak bisa Aku Saya juga Bilang Bu Alvi Saya masih bingung Saya masih kurang tahu Gini-gini-gini Terus abis itu saya Dipimbing oleh Bu Alvi Nanti kalau radio Usahakan jangan Bawa HP atau baca Biar dibiasakan gitu kak Terus abis itu nanti Wah ini saya masuk penjurian Wah Karena kan Kalau misalnya kita baca teks itu kan Kayak membaca sama improve Itu kan beda kan kak Kayak kelihatan banget gitu dari suaranya Adanya juga kelihatan kan Kalau saat membaca gitu Apalagi kan kita didengarkan oleh Wargas Bandupan yang beribu-ribu ya Bisa dibilang Banyak sekali Emang beribu-ribu Iya Kita akui saja Memang Biasanya beribu-ribu Dan kan Kalau misalnya Ngedengerinnya Kayak membaca gitu Kan boring ya kak Jadi ya diusahakan Tidak membaca teks dan HP Karena biar Kita enjoy Kita Apa ya Interaksi Sama pendengar-pendengar radio gitu Jadi tahap awalnya Kita tuh Biar enjoy buat ngebawain Kayak radio ini Awalnya gak boleh bawa HP Terus saya diajarin juga Kira-kira nadanya Biar Kebawa suasana Vibe-nya juga Dapet itu gimana Sama Bu Alvi itu Dipimbing dan diberitahu Misalkan Saat Saya Selesai radio juga Biasanya Bu Alvi Bilang Anin Ini Besok Gini ya Suaranya lebih di Kerasin Atau nadanya Dikeluarin lagi Dan Gak hanya Bu Alvi aja Mungkin guru-guru juga Benar Jadi kita Sangat butuh evaluasi juga kak Kita kan juga awal Juga awal Dan Apa ya Butuh evaluasi-evaluasi Dari para guru-guru Butuh kritik Iya Kritik saran Dan para temen-temen Biasanya nih Kayak Aduh tadi Lagunya kurang nih Lagunya sangat mellow Jadi kita Sampaikan ke operator Yang sebelumnya gitu Kalau untuk besok itu Lagunya yang semangat ya Gitu Jangan yang mellow-mellow Gitu Terus abis itu Kita disana Di radio ini juga Tentu Kayak Gak Gimana ya Gimana ya Kita tuh Gak harus Gimana ya Menceritakan Rundingan dulu Rundingan dulu Dan ini kak Di Radios Pendupan ini Gak hanya mengudara Di sekolah aja Kita juga ada web Khusus untuk streaming on air Mungkin kalian yang mau Ngedengerin radio Radios Pendupan Yang pengen ngedengerin Suara-suara kita Bisa nih kalian Cek web yang Di bawah Atau dimana nih Kira-kira Webnya dimana sih Di sini Gitu Jadi Ya Kayak yang aku tadi bilang Itu tadi Kita di radio ini Bener-bener dibimbing Gimana sih caranya Mengutarakan Membawakan Suatu acara Gak Di radio juga Kita juga Pasti naik Ke Podcast Dan kak Aku baru ingat Ternyata webnya Itu ada di Instagram Oh si Sven Dupa Jadi Mungkin yang mau Cek radio Cek suara kita Yang ingin ngedengerin Ngedengerin suara kita Kalian bisa nih Dengerin Atau Cek web Yang ada di situ Dan kalian juga bisa Request lagu di situ Di Instagram Osi Sven Dupa Oh Jadi Kalau buat teman-teman Yang pengen dengerin Suaranya Ani Dan juga Farah Pagi ya guys Kalau ngedengerin Nah pagi Jadi kalian bisa Akses Instagram Betul SMP Negeri 28 Surabaya Nanti di situ Ada link Yang langsung Terhubung ke On Air Web sekolah kalian Eh bener ya Web sekolah Atau web Web on Air Web on Air Oh web on Air Jadi Dan yang mau request lagu Gitu mungkin Bisa Jadi intinya Inti informasinya Kita di Instagram Osi Sven Dupa Jadi bisa Kalau misalkan Butuh informasi-informasi Atau apa itu Bisa cek-cek gitu Di Instagram Osi Sven Dupa Betul Aduh ini seru juga ya Ngomongin soal radio Tapi sebenarnya Kalau Kalau aku denger dari Cara kalian ngomong Wih Berasa juri aku Berasa juri aku Tapi Tapi emang Apa kita akan dieval Tapi emang Suara kalian tuh Suara khas radio banget Gitu Aduh Pernah gak sih Kalian kepikiran Wah ini kayaknya Kayaknya di SMP Negeri 28 Tuh jadi pembuka jalan Pembuka jalan untuk Kalau kita ngomongin Karir ya Ngomongin karir kan memang Sebenarnya harus Kalian harus menentukan Nanti kalian pengen Jadi apa Mulai dari sekarang Ini mungkin Kalian pernah gak sih Kepikir kayak Oh Kayaknya aku Cocok deh di radio Kayaknya ini akan jadi Pembuka jalan karir aku Kedepannya gitu Ya bener banget Aku mau nyampein juga Jadi Radio Radios pendupan ini tuh Seperti yang Kak Akira Akira bilang tadi Kayak Ada yang mau lupa nama aku Saya akan hafal Saya akan ingat Kak Akira Oke Ini tuh kayak Apa tadi Membangun Bakat dan minat juga Untuk teman-teman Jadi kayak Membangunkan Apa ya Rasa Ingin Nanti Kira-kira menemukan Jadi diri Betul Karena kita dulu Sama seperti teman-teman sebelumnya Kita dulu juga Bingung banget Kita harus kemana Bahkan tuh dimana Itu kita juga belum tau Dan waktu ini Waktu udah Apa ya Coba-coba yang saya bilang tadi Coba-coba untuk Masuk ke devisi ini Masuk ke devisi ini Nah itu baru nemu Yang kira-kira cocok banget Ini sama saya Gitu Back to topic Aku mau jawab duluan boleh ya Boleh Jadi kan tanya Kira-kira Mau Gimana Kedepannya gitu kan Iya kan Nah Kebetulan Mama Mama aku tuh juga Dulu pernah kayak Nyiarin-nyarin gitu kan Jadi aku juga dapet Ilmu Jadi mengusuran Ya bisa dibilang gitu Jadi aku dapet ilmu juga Dari Mama Terus habis itu Aku juga tertarik sih Sebenarnya Jadi penyiar Misalkan radio Biasanya yang Mengisi acara Kalau di mobil ya Itu kan Ada yang Kayak Mengebawain gitu Jadi aku tertarik juga Kayak Wah seru juga ya Dengerin radio di mobil Misalkan sambil malam-malam Apa Night drive Night drive Night drive banget Si paling night drive Night drive Itu jadi Bisa kayak Nemenin temen-temen Yang lagi di perjalanan Itu tertarik Aku menarik banget sih Jadi mungkin Kedepannya aku pengen banget Untuk mengisi ya Jadi penyiar radio Kalau aku pribadi juga Sama seperti Anin Saya juga pernah sempat kepikiran Eh seru kali ya Jadi penyiar Suara kita didengerin Dimana-mana gitu Terus juga biasanya kan Kalau siaran kan Perkenalan diri gitu kan Kayak halo Saya Faradivina dan lain-lain Gitu kan Itu kayak Asik banget nih Apa Mana-mana gitu kan Ya bener banget Apa Pengen banget gitu Jadi penyiar radio Dan meneruskan gitu Sampai Nanti Bener-bener Sukses Jadi penyiar radio Gitu Biasanya Biasanya kalau Kalau udah mikir Oh nanti aku kayaknya Pengen udah jadi penyiar radio Biasanya tuh Udah ada yang sampai mikir Nanti nama beken aku siapa Waih 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 Sulit nih Gimana ya Gimana ya Gimana ya Kayaknya udah punya sih Anak berdua nih Nama beken Mau pake nama beken Siapa sih Mau dispil atau dirahasia Dispil aja Nggak ada rahasia-rahasia Disini Dispil aja Nama beken Gimana ya Apakah Jujur Kita Masih belum kepikiran Ya betul Kita kayak Ya udah Jalannya masih panjang Kayak lagu Itu tahun berapa sih Kok tau lagu itu Di tiktok Oke oke Nah Selain Pelajaran-pelajaran Sorry maksudku Selain ilmu-ilmu Yang kalian dapat di radio Apa sih Yang paling menyenangkan Maksudnya gini Kalau misal Ada kan orang tuh Mengerjakan sesuatu Pasti akan ngerasa Ih aku puas banget nih Udah ngerjain ini Gitu Kalau dari siaran radio Apa yang kalian Kalian rasain Kepuasan apa yang kalian rasain Aku dulu ya Jadi aku Jujur Aku puas banget Kayak bisa memberikan informasi Lebih yang aku tau Ke teman-teman yang lain Biar teman-teman yang lain itu Juga tau Ada informasi apa aja Terus Gini Kak Kita kan di radio Kayak Gimana ya Kalian sharing-sharing informasi Kalian sharing-sharing ilmu Ya Jadi kayak Aku jujur Pas Membawakan radio itu Kayak merasa lebih deket Sama teman-teman sekolah Betul Dan kadang itu Ada unek-unek kosesi itu Bisa kan dikeluarkan di radio Berasa curhat dengan teman-teman Ya bener-bener Walaupun dia gak bisa ngejawab Cuman ngedenger doang Tapi berasa lega gitu Dan ada kepuasan sendiri Karena Apa ya Kita Beritahu Informasi-informasi itu Biasanya kayak gini Teman-teman nih Misal Eh tadi ada informasi lu dari radio Kan sebagai penyiar Kan bangga gitu kan Oh berarti informasi aku sampai Didengerin gitu Terus Terus merasa puas banget gitu Kalau bagi saya ya Itu Waduh Waduh Ternyata Saya dihargain juga nih disini Gitu Bener banget Terus Kita juga di sekolah kan Punya program-program Sendirikan Jadi kita juga sharing-sharing program-program itu Ada apa Tentunya kita tetap ngebawa Pelajar Pancasila Pelajar Pancasila Dan ini ya Aja nih ya Di Radios Bandupan itu Pembukaannya itu ada lagu Belajar Pancasila Kikan Namara Bisa nih Itu wajib banget Itu lagu pembuka Waktu pagi hari saat radio Maupun saat istirahat Itu pertama kali yang Kita putar adalah lagu Pelajar Pancasila Karena Agar siswa-siswi itu Melekat dengan poin-poin Belajar Pancasila Yang seperti yang kemarin-kemarin Dibilang sama Laura Kayak bernalar kritis Terus Apa ya Apalagi Lah lupa Lah Lupa gimana Lupa gimana nih Dan itu poin-poin Pelajar Pancasila itu Bisa melekat di Sisi-sisi SMA Negeri 28 Surabaya Melalui lagu Pelajar Pancasila Jadi Bisa dibilang lagu wajib Yang diputar di radio Saat awal Apa ya Saat awal siaran Bener banget Terus isi radio Kita juga Gak cuman kayak Ini nih Ini juga yang bikin penasaran Isi program radio Isi program radio Spendupan Jadi isinya itu ya teman-teman Waduh spoiler nih Isi program Harus harus Untuk Apa Memerkenalkan Biar web kita kami Yang ngedengerin Jadi Radio Spendupan ini Gak membahas tentang Hal-hal trending Trending Jual juga Kita juga membahas Iya Nilai-nilai pelajar Pancasila Itu tetap kita bakal Bahas terus Karena itu wajib Karena sekolah kita Juga kan Sangat Menakunkan Dan mendasarkan Nilai-nilai Poin-poin Menjadi pelajar Pancasila Itu harus banget Terus Biar gak bosan Teman-teman sekolah kita Teman-teman dari luar sekolah Juga mungkin yang mendengarkan Kita bahas-bahas Tentang trending Trending topik Terus juga Kayak style-style Masa kini Itu Style apa ya Lifestyle Dan lain-lain Itu biasanya kita bahas Kayak mengenai sarapan Justusnya itu Teman-teman penyiar itu Kayak ngebawain Kira-kira udah sarapan belum Dan mereka kasih tau Kira-kira sarapan itu penting loh Gini-gini Jadi Dan Mendekatkan diri Kepada pendengar Kegiatan-kegiatan Yang dilakuin Pagi hari Yang bisa produktif Gitu-gitu Kak Jadi gak hanya Trending topik Dan lain-lain Tapi juga lifestyle Kita bahas di Radio Spendupan Gitu Ini aku penasaran Gimana kalian nyusun materinya Kalau materi itu Biasanya disampaikan Sendiri oleh penyiar Jadi penyiar itu Sebelumnya udah Konfirmasi ke kita Bakal bisa itu Bawain topik apa Gitu Misal kayak Kak Anin Misal konfirmasi ke saya nih Kalau Farah Aku bisa bawain topik-topik Ini-ini-ini Gini-gini Gitu Kak Jadi sebelumnya Penyiar konfirmasi dulu Ke kita-kita Gitu Nah dan tuh Pas penyiar-penyiar Untuk menyusun materi itu Juga kami bantu Ya betul Yang pengurus-pengurus Asli juga bantu Agar kayak Tersusun rapi Gitu Jadi kita Bahasnya gak Sembarangan Gitu Jadi gak Apa ya Kak Gak random-random Gak random-random Ada jalurnya Gitu Benar-benar Oke-oke Baik Nah Apalagi ya Yang bikin aku penasaran Dari Radio Spendupan Itu sebenarnya Gaya Gaya style masing-masing Kan Beda-beda Kalau misalnya kita ngomongin Nonser kan pasti punya Gaya masing-masing Ciri khas Ciri khas masing-masing Aku pengen tau nih Gayanya Anin Kalau lagi Lagi bawain Program Di Radio Spendupan Atau gayanya Farah Anin dulu aja Dari aku ya Anin dulu boleh Oke Aku bakalan mau bahas Tentang Misalkan Mau menginformasikan Tentang kelas mid kemarin Karena kita kan kemarin Nelakuin Kelas mid nikah Oke Jadi kemarin tuh Aku kayak gini Dimulai ya Boleh Silahkan Halo-halo Sobat Spendupan Kembali lagi di Radio Spendupan Salam sehat Salam cedas Berkarakter Spendupan Pasti bisa Terus aku Biasanya menyapa-nyapa dulu nih Halo-halo Sobat Gimana kabarnya Kira-kira udah sarapan belum Moodnya gimana Karena biasanya kita Saling Apa ya Sapaan hangat Untuk para Mendengar Terus ditambah lagi Kita bakalan dengerin lagu Biar Teman-teman Spendupan yang di sekolah ini Tuh gak bosen-bosen banget Untuk memulai hari Gitu Jadi misalkan Saya mau membawakan Ini tadi Kelas mid gitu kan Oke Jadi teman-teman Jadi teman-teman hari ini Tanggal 21 Juni Akan ada Class mid Day 1 Itu kita ada Permainan Gobak sodor Permainan Tenis meja Dan permainan Benteng-bendengan Jadi teman-teman Spendupan Semangat Jangan lupa untuk Menyiapkan Persiapan Untuk memenangkan Dan merebutkan Kemenangan Class mid Hari ini Jadi kalau di radio Itu berekspresi Walaupun ekspresinya Gak kelihatan Tapi kan dari Nada suaranya Kan kelihatan Jadi tetap Berekspresi Gitu Kalau misalnya Saya pribadi Itu biasanya Kalau gak hanya parah Gimana Lebih bawain tentang Lifestyle Terus tentang Apa ya Informasi-informasi Yang sama seperti Kak Anin Tapi saya lebih ke Soft Lebih lembut Gitu Oke Ini saya contohin dulu ya Halo-halo Sobat Radio Spendupan Kembali lagi di Radio Spendupan Salam sehat Salam cerdas Berkarakter Spendupan Pasti bisa Spendupan Pasti bisa Spendupan Pasti bisa Gimana kabar kalian hari ini Kira-kira kalian Udah sarapan belum Gitu Terus Lanjut nih Kayak Halo teman-teman Kalian tau gak sih Kalau sarapan itu Penting banget loh Buat tubuh kita Agar kita Tetap fokus pada mata pelajaran Gitu Kak Jadi lebih ke apa ya Arah Lifestyle Terus arah-arah Buat teman-teman nanti Pembelajaran bakal gimana Terus saya biasanya Lebih sering berinteraksi Sama pendengar Kayak Halo teman-teman Kira-kira ada apa sih Nanti Nanti Pelajarannya apa nih teman-teman Kira-kira kalian udah sarapan Belum Biasanya tuh Di kelas gitu kan Kak Saya balik dari radio tuh Tadi kamu nanyain ini ya Udah aku jawab loh Gitu kan Ngerasa puas gitu kan Kak Bener Walaupun kedengeran suaranya aja Tapi saya juga dijawab Ternotis gitu ya Ternotis Betul Baik-baik Oke Jadi intinya urutan Kayak materi yang kita bawain di Radio Semua Hidupan itu Harus ada sapaan hangat Untuk teman-teman sekolah Terus bawain materinya Jangan lupa buat Jargon Terus tetap berinteraksi Kepada teman-teman pendengar Yang di sekolah Dan tetap pada pelajar pencasila Tentunya Ini ada satu hal nih Yang bikin aku penasaran juga Biasanya itu kan Silahkan Aku gak tau ya Kalau kalian gimana Cuman Aku pribadi Sebelum Misal kayak sekarang nih Sebelum aku nge-host Untuk kalian gitu Kadang Aku masih deg-degan Gitu Nah Biasanya Cara menanggulangi Deg-degan Dan aku itu Lebih ke Memperdalam materi Misal Nah Kalau teman-teman Pasti ada dong Momen dimana kalian Deg-degan Untuk membawakan acara Atau program di radio kalian Nah Kalau kalian gimana Cara menanggulangi itu Jujur Kalau radio ini Gak seberapa deg-degan Karena mereka cuman Tau nama saya Tapi gak tau saya ini siapa Gitu kan Jadi itu Ya cuman Sekedar tau nama Dan kelas gitu Tapi mereka gak tau Wajah saya Dan benduk saya Gitu Gimana gitu Jadi Itu lebih nenangin diri Gitu Lebih kayak Kan kita ngomong Ya udah Bawa santai Bawa enjoy Saya ngomong sama Ani Jadi Saya anggap Bawa pendengar ini Teman saya sendiri Jadi saya lebih enjoy Kalau untuk memperdalam materi Juga harus ya kak Mungkin kalau di Semua acara Harus memperdalam materi Gitu Jadi ya Selain memperdalam materi Itu tadi Saya bawa enjoy aja Seperti Kayak Saya lagi ngomong sama kakak Sekarang gitu Kak Siapa? Lua Kak Erika Akira Akira Kayak waktu saya ngomong sama kak Akira Ini kan di bawah enjoy aja Gitu kan Nah sama Saya sama pendengar-pendengar Radio Spendupan Itu juga seperti itu Saya bawa enjoy aja Tapi udah lagi Kalau di podcast Di podcast itu kan Apa ya Wajah kita kelihatan Tapi kita kelihatan Dengan-dengan Rasumber spesial kan Denganya Kalau di podcast itu Mungkin ada juga yang Gak kita kenal Jadi Kita tuh baru kenalan Di podcast ini Gitu Karena itu saya merasa Deg-degan kayak Waduh ini spesial Ini tamu Kamu jangan ngecewain Gitu kan Kadang ada ya kak Apa ya Persan sendiri Untuk diri sendiri Gitu loh Jadi kadang kayak Mindar gitu Kadang kan Aduh bisa gak ya Ngebawain tamu spesial ini Kira-kira bisa gak ya Bangun sual sana Di podcast ini Gitu Karena kan Jujur kalau podcast kan Harus enjoy Nah rasumbernya juga harus Apa ya Asik juga dengan kita Gitu Jadi deg-degan banget sih Kalau podcast Tapi kalau untuk radio Saya bawa enjoy aja Gitu Kamu Biasanya kalau kayak Mau nenangin diri Itu kamu gimana Cara mau cara Kalau aku biasanya Apa ya Ya sama sih Seperti Kak Kira Memperdalam materi Dan biasanya minum Aku kalau misalnya Lagi deg-degan banget Itu bisa minum Satu botol Kan kalau podcast kan Biasanya gak kembung Gitu Jujur kalau itu malah Kalau nenangin diri Itu dengan minum Dan kadang itu kaki Kaki ini ya Bagian kaki ini Kayak bergetar Kayak bergetar Takut banget gitu Misalnya kayak Saya pegang kakiku gini Biar gak goyang-goyang Kayak kursi ini Goyang-goyang Karena saya deg-degan Sama Iya Kalau aku jujur singkat aja ya Untuk biar gak Apa Deg-degan Iya gak deg-degan Itu biasanya Ya nenangin diri gitu loh Kayak memperkuat Dan mempercaya Lebih mempercaya ini Meyakinkan diri Oke Buat apa ya Kayak ini tuh Gampang kok Nin Kamu pasti bisa Karena Kamu juga udah belajar Dan pasti Yang kamu pelajari Tadi malam itu Harus kamu Tampilkan Harus kamu Keluarkan Biar Tetap tampil sempurna Jadi intinya Meyakinkan diri aja Pasti bisa Ya kalau misalnya Kak Akira sendiri Kira-kira apa Apa ya Aku ganti yang ditanya Biar kita saling sharing gitu loh Kak Oke bener-bener Kalau aku sih Jujur sampai sekarang Itu kadang Masih nyiapin Opening Jadi Tiap opening itu Aku Tiap kali mau nge-host Pasti nyiapin opening Selain materi Dan Kadang itu Aku kalau di jalan Sebelum-sebelum Nyampe ke kantor Kalau misalnya ada podcast Itu Pasti latihan di jalan Jadi Kayak Mungkin nyapa-nyapa Ngomong-ngomong sendiri Nanti Misalnya materinya Ini soalnya sampai Negeri 28 Di jalan tuh udah Kayak Oh iya temen-temennya Seperti Gitu Memersiapkan diri Mersiapkan diri Ngelatih gitu Biar nanti gak tegang Walaupun udah dilatih Tetep tegang Biasanya kalau aku Dikaca Oh iya Itu juga ampuh Itu juga ampuh Gitu Berarti sama ya Kita latihan Iya Hampir sama Kurang lebih sama Kurang lebih sama Baik-baik Nah Ini karena udah Di penghujung acara Aku mau Iya gak kerasa ya Iya gak kerasa ya Aku sedih kak Biar ingin lama-lamain sama Kak Akira Nanti kita bikin program sendiri aja gimana Ayo 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 Stay tune guys Stay tune Nah Untuk menutup perjumaan kita Pada episode kali ini Aku mau kalian Mungkin bisa ngasih Apa ya Closingan Pesan-pesan Pesan-pesan Sebelum kelasinan Sebelum kelasinan Pesan-pesan Kita kan gak mau berpisah dulu Dengan akhirnya Halo Pesan-pesan Buat Buat teman-teman di SMP Negeri 28 Kayak kemarin Laura Sama Lintang Terus Kaila juga udah sempet aku Mintain pesan-pesan Karena kan ini udah masuk ke masa regenerasi kalian Nah Apa sih yang mungkin bisa kalian sampaikan untuk adik-adik nanti Kalau saya pribadi dijaga fasilitas di ruangan radio Karena kan itu fasilitas dari Bu Oro Kita harus jaga dan lebih kembangin lagi sih Harus lebih meningkat daripada kita-kita gitu Harus lebih wow gitu Dan harapan saya kedepannya jujur Pengen radio ini sampai bisa punya FM Collab-collab dengan SMP SMP lain Itu harapan saya sekali sih Kayak Collab dengan SMP mana Dengan radio apa Itu harapan saya Ya itu sih harapan saya untuk adik-adik lainnya gitu Adik-adik kelas Aku saran aja sih buat Teman-teman yang bakal gantiin kita-kita Itu tuh Semangat aja Semangat untuk belajar menjadi Pembawa radio Jangan mau kalah sama kita-kita guys Aku yakin kalian bakal lebih wow daripada kita-kita Kalian harus lebih Pasti bisa, lebih pasti bisa daripada kita Apalagi adik-adik kelas kan pasti zamannya udah beda Pasti bakal lebih maju gitu kan Oke Baik-baik Nah ini karena Akira ngobrolnya sama teman-teman radio Nggak Afdol rasanya kalau misal Akira enggak mempersilahkan kedua teman kita ini yang masih muda-muda Mudah-muda Seumuran juga Seumuran juga Seumuran juga Kalian seumuran aku apa aku seumuran-seumuran Pasti Lebih ke Akira seumuran kita Pasti banget kita Betul Nggak Afdol kan rasanya kalau Akira enggak mempersilahkan Anin dan juga Farah untuk Apa ya Untuk closing Untuk closing Aduh kita merasa spesial banget guys disini guys jujur Merasa spesial banget Bener banget Sangat spesial karena kita diberi kesempatan Terima kasih Terima kasih Kak Akira dan tim Harian Surya Langsung aja satu dua tiga Terima kasih teman-teman yang udah menonton Dan melihat podcast Harian Surya bersama kita Saya Nindya Cahadeya Senanto Saya Farah Devina Kita dapat kesempatan diundang dicakap sana-sini Oke Tolong sehat berkarakter Belum Belum Kita belum kenalan Eh belum kenalan Belum closingan dari Kak Akira Kita juga harus berpisah dengan Kak Akira juga kan Dan juga saya Akira yang agak sedih sih Karena bentar lagi Nar sumurnya udah bakal anak-anak lagi Waduh Sudah bakal yang seumuran lagi Betul Oke Langsung aja kita tutup Salam sehat Salam cerdas berkarakter Pendupan pasti bisa Pendupan pasti bisa Pendupan pasti bisa Belajar Pancasila Cerdas berkarakter Terima kasih Terima kasih teman-teman Bye-bye See you next time Next time Bakal diundang di harian surya lagi Kita tunggu Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax